Sekarang melihat list pemain yang ada, hasil drawing yang ada, targetnya akan dimana untuk pekerjaan yang kudus? Silahkan, please. Terima kasih, Bumi. Ya, barangkali sama dengan target-target yang berperbaik dari sebuah jarum sepertinya 2019. Pasti semuanya jualan hari. Ya, tapi tentu ini perlu kejuangan berat, tapi paling utama sebenarnya disampaikan oleh Pak Ahmad Budharto, Pak Ian, Pak Alex itu kita memang fokus kepada pembinaan ATTT Buddha. Jadi, untuk diketahui rekan-rekan pas itu, di Putra itu kita memakai atau nanti akan turun, murni adalah arti-arti binaan dari jalung. Kalau tidak ada, tidak ada. Di Putri, tidak ada satu. Kalau masalah sebut, ini bisa selain. Jadi, seperti yang sudah-sudah, sebenarnya misi diadakannya jalung sepertinya itu kita fokus kepada binaan muda yang tadi disampaikan. Sangat tepat sekali ya, bahwa hati-hati kita yang mungkin khususnya yang berlatih di klub itu akan banyak menimbulkan pengalaman ya, dengan peluang teman-teman yang top di dunia. Selain itu, kalau ada penerbangan sipa ini, ya sudah biasa ke luar negara ini. Jadi, untuk target kita, saya ulangi, ya kita bertahap, paling tidak, saya optimis, semifinal ini. Untuk semifinal, kita lihat crossing-nya seperti apa. Oke. Baik, Pak. Makin berat lawannya, makin bagus. Ya, bagus buat pemain. Tari kan carinya yang berat. Tari kan carinya yang berat. Tari yang berat kan bagus. Biar maju main. Cari separi yang ringan. Cari separi yang berat. Baik, itu tadi.